Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Odi di OdiBerry, saya di kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis gini-ginis, garansi super-duper panjang dari kubu merah, AMD Radeon, RX 6608GB GDDR6 ya, Asus Dual, jadi ini kartu ini dibekali dengan memori 8GB GDDR6, bisa express 4.0 support dan untuk 1080p Full HD Gaming ini sangat nyaman guys. Ini aku dapetin dari version user ya, untuk kartu grafisnya, spesifikasinya Dual RX 6608GB V2 ya, garansinya ini ya kalau aku cek sampai Juli 2026, sebenarnya ini pemberian September 2023 ya, kalau secara nota ada akuitansinya itu bisa sampai September 2026, karena hanya notanya tidak ada, karena ini dia membeli dari satu rakitan PC, jadi kita ikuti yang ada di website aja sampai Juli 2026 ya. Ini ada warranty card, kemudian ada speed setup khas dari Asus, dan di static track dari bawaan kartu grafisnya, dan bisa kita lihat disini ada kartu grafisnya guys ya. Oke, Asus Dual ya, kita keluarkan terlebih dahulu, taruh disini, nice, tetap. Oke, jadi ini arsitektur dari RDNS 2.0 ya, jadi untuk kipasnya ini auto fan control, dual fan unitnya ini kinis-kinis ya, kinis-kinis banget, like new. Jadi ini desainnya seperti dari Asus yang RTX 2060 EVO ya, mirip ya, kurang lebih ya, untuk ukurannya juga sebesar itu. Kemudian PC Express-nya ini ada support 4.0 tentunya, untuk kipasnya di sini. Kemudian bisa di sini di bagian atas, hatching-nya super duper compact ya, sebenarnya. Ini berupa sirip, jadi bukan yang model padat gitu, jadi bisa meninggalkan dengan sangat bagus. Terus ada logo Asus, ada tulisan Radeon, 8-pin power, di sini TDP-nya cuma 100W maksimal ya guys ya. Kemudian ini di bagian egg house-nya, untuk peninginannya ya, mantap jiwa. Joss, ada tulisan Dual Emboss di bagian sini, joss. Jadi untuk display-nya di sini dilengkapi dengan 3 buah display port dan 1 buah demiport dengan platnya mulus bening parah guys. Cami ya. Oke, kita lihat di bagian belakang ini ada backplate-nya besi ya. Untuk segel pembelian yang sebenarnya ada di sini, September 2023, expiry-nya harusnya di September 2022, 2026. Kemudian ini untuk segel dari pabriknya masih utuh, kini-kini separah unit-nya. Mantap joss, ada nomor ini dan pokoknya aku pastiin sama. Joss guys, mantul jiwa loh pokoknya guys ya. Oke, kita akan tes bagaimana performa dan kesehatan di karakter-grafisnya, kita akan langsung menuju ke bisi guys. Let's go! Asus Dual RX 6600GB GDDR6 ya. Dipasnya Auto-Fan Control, udah idle, butuh 8-pin power ya. Unit resmi Indonesia, beransi 2026 lah ini ya. 45W TDP, display port HDMI, tampil dengan baik. Suhu di 37-38C dan dipas idle di 0RPM. Oke, jadi ini udah recording started. Sini suhu di 37-42C, dipas di 0RPM. Langsung aja kita look up spesifikasi kartu grafisnya. Udah, udah aku cek garansinya. Di website tuh Juni 2026 ya. Masih sangat panjang tuh kartu grafisnya. Jangan serah pembelian per September 2026. Asus Dual ya. Untuk saya RX 6600, 8GB GDDR6, Arsitektur R-DNA 2.0, 7nm ya, nanomikron NM. 11 juta, 60 ribu, 11 juta, 60 ribu juta transistor gokil sih. Ultimate. Kemudian udah 12 underscore 2 ya. Direct X-nya. Retourcing core first-gen. Kemudian untuk 2 shot ukurannya 24,3 cm. Panjangnya lebarnya 13,4 cm. Tebelnya 4,9 cm. TDP 132 Watt, power supply di 300 Watt, 8-bin power ya. Untuk kartu grafis ini tentunya ya untuk di-design untuk gaming. Tapi ini aku record pakai encoder dari kartu grafisnya AMD ya. Ada AMD-nya. Langsung aja kita jalanin benchmark ya. Kita akan benchmark. Kemudian Fire Strike ya. Kita akan running. Gokil. Ini aku record pakai OBS. Di sini aku lihat ternyata dari kartu grafisnya ada encoder dari AMD-nya. Dan ini aku gunakan buat screen recording. Yang tentunya juga gak akan ngebebanin dari prosesornya guys. Nah ini kita coba nih. Untuk jalanin screen recording kita ubah kamera ke kartu grafis ya. Oke. grafik tes satu ya untuk fast track nice kita menambahkan display gokil 90 fps temperatur 54 dari setiap kipas udah muntur mantap jiwa super versinya 45% RPM tdp di 100watt all device 265watt dan ini bener-bener gokil performanya 100fps guys sangat mulus ya udah dapet hampir 2.900 frame 2800 sekian frame ya berkencang tentunya ya aku pernah tes Rx6600 dari gigabyte triple fan dari Fx kemudian juga dari color kalau nggak salah ya tuh permainya juga gokil tapi ini aku lihat untuk yang atas nih yang lebih stabil ya ya mungkin menurut pandangan aku aja sih kurang lebih emang sama sih ya karena chipset Rx6600 tuh memiliki performa yang kencang semua kemudian 593 celsius 60 ya jadi isu nya juga menggigil parah guys disini baru nyentuh 603 celsius kemudian tdp di 100watt tdp ya oke kalian lihat disini dapat 80 90-an ya oke fisik tes Mantap Mantul jual 70 fps ya 68 Ini menggunakan CPU sih Jadi kartu grafis akan hidal di 8% Oke Kita lanjut ke Comben test nih Comben testnya lebih Gokil lagi Comben test 59, 56 Gokil, kenceng, parah guys 39, 40 42 45 ya 46, 47, 50 sih Yang baru aku sempet tes Sampai 50 sih 49, 50 lah kurang lebih Karena ini kebetulan kita record pakai Encoder dari kartu grafis ini guys Jadi AMD encoder dari gokil Oke, 18,600 sekian Langsung aja kita komparasi Untuk resultnya Valid result Ya Better than, lihat 75, 75% 75% Kenceng banget guys Sudah di 58 derajat celsius Bener-bener gokil Kalau kita lihat disini Untuk kinerjanya Tes 1 58 derajat Sebagai suhu tertingginya Di 60 derajat tes 2 Dan tes terakhir di 61 derajat celsius Jadi suhu tertingginya Emang di tes terakhir 61 derajat celsius Terpaksa 1 derajat dari tes Yang kedua Jadi ini Menggigil parah guys Untuk sensornya TDP-nya tertinggi di 100 Watt doang guys Gokil jauh Kalau dibandingin RTX itu Di 160 ya 2060 Tapi untuk RX 6600 Cuma 100 Watt aja Udah bisa Memiliki performa yang Bare-bare banget guys Average di 31 Watt Ide dari 18 Watt Sekarang aja udah Ide lagi Kipasnya 0 RPM Minimalnya di 4 Watt ya Jadi Kalau teman-teman Dari kategoris gaming RX 6600 ini Bisa menjadi Base opsi ya Base opsi tentunya guys Untuk kebutuhan Gaming yang tentunya Nggak akan ngebebanin Kinerja dari Processor kalian guys Oke untuk tesnya Kurang lebih sampai disini Buat teman-teman yang butuh RX 6600 Garansi super-perpanjang Kondisi like new Full set Versi yang user ya X-peri yang user Bisa langsung mampir Kelapa kuning beri Kita akan lanjut tes Kategoris berikutnya Terima kasih atas tensinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye